Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada Nipu sekalian Bagaimana kabarnya hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat Barat-baratnya tidak berlaku apa-apa Amin Hari ini hari Selasa Anggap 31 Mei tahun 2022 Saya Pak Andi Keperan Smart Bill Melalui channel Youtube Keperan Smart Bill Ini berada di Apa ya Pak Mijowo Pak Nyatin Cabang Depan Apa ini Asar Depan Pasar Wattes Nah ini Merupakan cabang Bami yang ada di Depan Pasar Wattes Dan Pak Yatin ini Jualan di sini sudah cukup lama Dan kita akan melihat Ini suasananya memang tidak Karena terlihat Bangunannya sudah diperkuat Melenggar Sehingga kalau hujan Tidak ada masalah Terutama untuk parkir motor Dan juga Kalau mobil memang harus di luar Tapi kalau motor Sudah cukup luas Untuk parkir Di tempat yang keduduk Badan Ibu sekalian Ini suasana Di Apa Depan Di ruang Tempat Tempat makan Di Pak Mijowo Pak Yatin Cabang Depan Pasar Wattes Jalan Gawijo Depan Kedamatan Pengasih Dengan Nomor WA 089 952 Kemudian 16 153 Ini posisinya seperti ini Tempatnya saya kira ini memang sudah cukup luas Cukup nyaman Dan ini Saya kira untuk gaya tampung mungkin sekitar 20 orang Ini saya kira cukup tanah di sini Ada 3 meja mungkin taruhlah Satu meja ini untuk 4 orang Ada 16 orang Ditambah ini Juga mungkin untuk 4 orang Berarti 32 orang Ditambah yang di sebelah utara ini Paling dikat 4 orang Nah ini saya kira memang Jadi cukup Karena paling dikat sekitar 40 orang Ke satu Nah yang kita lihat di sini Di Tepat Ini Bapak Ibu sekalian Ini 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 Bu Yatin ya Bu Yatin Ini kita lihat Di depan ini ada Untuk Apa ya ini Protokol kesehatan Bisa cuci tangan pakai sabun Kemudian disitu kelihatannya juga Apa Ada tempat hudu Mungkin disini Bapak Ibu sekalian bisa melihat Untuk memasak bakmi Ini sudah tersebiak Berapa pahan Yang disiapkan Dan Kelihatannya ini Baru menyiapkan untuk ini ya Bakmi goreng ini ya Ini Bapak Ibu sekalian Konto dan turga Nah Ini Suasana seperti ini Kelihatannya tempatnya Pegar Apa Longgar dan Apa ya ini Terang Jadi Bapak Ibu bisa Melihat secara langsung Proses pembuatan dari Bakmi Jowo Pengasih Jadi Bakmi Jowo itu kan Memang dengan bakmi kota Agak beda Kalau bakmi kota Biasanya masih Dikasih Ayam apa ya Ayam Boiler Atau ayam Negeri Kemudian Ditambah ada Sosis Ada Campuran yang lain Tapi kalau bakmi Jowo Memang beda Bakmi Jowo ini kan Satu sisi tampak Ini Ayamnya Ini ayamnya Ayam Jowo apa Ayam Jowo Jadi Ini Namanya Cepak Ayam Jowo Dan ayam Jowo Memang Kelihatannya itu memang Pasnya disitu Nah Bapak Ibu sekalian Ini untuk satu porsi Telurnya satu Telur satu Tadi ada bumbu Beberapa Mungkin bawang Sama apa Bumbunya Tadi Sudah diramu sendiri Sudah diramu sendiri Nah Kelihatannya apa Mbak Loncang Ada loncang Ada Ini khas Tempatnya Pak Yaten Di cabang Panpasar Wates Nah Ini bukanya Jam berapa Sampai jam berapa Jam 5 5 sore ya Ya Jam 11 Oh jam 11 Itu pasti Habis 3 Tapi kalau habis Lebih awal Tutup lebih awal Kalau habis Lebih awal Jam berapa Oh Berarti ini Jam Seperti jam kerja ya Ya Jam 5 Sampai dengan Jam 11 Tapi Tidak lebih malam Dari itu ya Bu Tidak pak Tidak Wah ini Memang sudah pasti Jadi kerjanya juga Jamnya sudah pasti Nah ini pak mie Jowo Di sini Campurannya ada Mie putih atau Tidak pak Hanya mie kuning Memang beda Khasnya Di tempatnya Pak Yatin Bu Yatin Ini mie kuning Jadi Tidak ada Campuran mie putih Bapak dan ibu Segalian Ini bumbunya Tampaknya memang Sudah diramu Iya pak Kan Kemiri Kemiri Sama bang putih Tidak ada Ebi nya ya Tidak dikasih Ebi ya Memang jadi Ceritas Mungkin Banyak orang yang Begitu suka dengan Ebi Atau mungkin Alergi dengan Sudang laut Nah ini Tampaknya dengan Cara ini Waktunya berapa menit Bu Masak Kurang lebih Ini 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 Maman ya Oh ya Itu sudah dicampur Begitu selesai Sudah jadi Wah Luar biasa Nunggunya tidak lama Tidak sampai Ngantuk ya Nah Cuma Ngantuknya itu ya Pas kalau Rame Oh Atas itu Nunggunya bisa Sampai satu Wah Satu jam Tapi disana Ada makanan kecilnya Di sini Tidak ada ya Makan kecilnya Tidak bagus Sekalian Ini mungkin Untuk mempercepat Nah Prosesnya cepat Ini Membutuhkan Hanya waktu Lima menit Lama Lima menit Dicampur Bungunya sudah Oke Kemudian Matangnya Juga Sudah oke Dimatikan Kompornya Ini diperbesar Dulu ya Biar Tanak Karena kalau Tidak tanak Jelas Nanti juga Tidak Awet Kalau tanak Itu Sampai pagi pun Tidak masalah Sampai pagi Masih Tidak masalah Nah Bapak Ibu Sekalian Serikatnya Di sini Ini bukan Menyemek Tapi bukan Kering Banget Tapi seringan Tidak 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 Kering banget Tidak terlalu Basah Kalau Menyemek Jadi Menyemek Menyemek Ini Ada yang Minta kering Ada yang Minta biasa Oh iya Ini Yang kelas Biasa Sedang Bapak Ibu Sekalian Ini minyaknya Kelas Kelas Mereka Apa ini Tanku Oh Tanku Sudah Langganan Sehat dulu Minyaknya Seperti itu Iya Iya Pak Mungkin Terkait Dengan rasa Oh Tapi Jelas Berkelas Ya Pak Bikan Tidak Bapak Ibu Sekalian Ini Ada yang Beli Pakai Mobil Lagi Dan Ini Keliatannya Memang Sudah Punya Langganan Yang Tepat Nampaknya Banyak Disukai Lama Tarakat Nah Bapak Dan Ibu Sekalian Ini Sudah Selesai Cepat 5 Menit Sudah Cukup Dan Kita Sudah Bisa Melihat Bahwa Pak Mie Yang Kita Pesan Sudah Jadi Harganya Berapa Bu Rp 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 Kalau Mie Apa Mie Godok Sama Sama Terus Yang Magelangan Sama 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 Jalan Jalan Kawijo Depan Kecamatan Pengasih Dengan Nomor BA Yang Sudah Kita Sampaikan Terima Kasih Wassalamualaikum Wrahmatullahi Wabarakatuh